Intro Ini adalah kendaraan penjelajah salju milik Uni Soviet. Pada masa peran dingin, Uni Soviet memiliki kendaraan penjelajah salju versinya sendiri. Sementara di pihak lain, yaitu Amerika, penjelajah salju terkenal milik mereka yang bernama Antarctic Snow Cruiser, sudah tidak difungsikan sejak tahun 1940. Sementara itu, beneran penjelajah salju milik Soviet ini masih melayani penjelajahan di Kutub Selatan, di benua yang membeku, Antartika. Lalu, apakah sebenarnya Kharkov-Chanka? Pada tahun 1950-an, Uni Soviet bersama Amerika Serikat dan negara lain berlomba memulai penelitian ilmiah di Antartika. Pada tahun 1956, Soviet menguasai bagian timur dari Antartika dan mendirikan stasiun penelitian bernama Mirni. Hanya dalam waktu dua tahun, Uni Soviet mendirikan lima stasiun operasional di Antartika bagian timur. Namun, Soviet menghadapi masalah yang besar dengan transportasi yang akan digunakan, karena kendaraan jelajah dan truk biasa tidak akan dapat berjalan dengan baik dalam kondisi ekstrim alam Antartika. Mereka membutuhkan kendaraan penjelajah baru yang tangguh dan mampu mencapai Kutub Selatan. Mengingat, jarak antara Kutub Selatan dan stasiun Mirni adalah sejauh 2.700 km. Oleh karena itu, para insinyur Soviet harus merancang kendaraan penjelajah yang dapat beroperasi pada suhu rendah hingga minus 70 derajat Celcius. Dan tentunya, juga harus mampu menempuh jarak jauh di atas samparan salju dan es Antartika, serta juga berfungsi sebagai rumah bagi para ilmuwan selama perjalanan. Sebagai hasilnya, terciptalah Kharkov Chanka. Yang jika diteritemahkan, artinya adalah wanita dari Kharkov Chanka adalah jawaban bagi Soviet untuk kendaraan Antarctic Snow Cruiser milik Amerika. Yang telah dibuat dan menjelajah Antartika sejak tahun 1930-an. Kendaraan besar ini adalah rumah di atas roda. Kendaraan penjelajah es milik Amerika ini telah mencoba untuk melintasi Antartika beberapa kali. Tetapi sayangnya, hanya berhasil menempuh jarak 148 km. Dan akhirnya, ditinggalkan oleh para awaknya, lalu hilang di telan salju. Kendaraan jelajah milik Soviet ini dibangun dari ATT tipe artileri traktor, yang berbasis pada sasis dan sistem kemudi tank model T-54. Kharkov Chanka mampu mengangkut muatan seberat 70 ton. Kendaraan ini juga memiliki dimensi yang sangat mengesankan. Dengan panjang 8,5 meter, lebar 3,5 meter, dan tinggi 4 meter. Kecepatan rata-ratanya adalah 5 hingga 11 km per jam. Jika dibandingkan dalam hal ukuran, kendaraan ini setara dengan modern apartemen tipe studio, sekitar 28 meter persegi. Semua yang dibutuhkan untuk perjalanan panjang dapat ditemukan di dalamnya. Termasuk bagian kontrol untuk pengemudi dan navigator, ruang radio, dapur kecil, kamar tidur untuk 6 orang, toilet, ruang pengering, dan ruang depan. Saat itu ada sekitar 5 Kharkov Chanka yang dibuat sebagai kendaraan penunjang perjalanan misi penelitian di Antartika pada akhir tahun 1958. Pada tahun berikutnya, penjelajah es dan salju milik Soviet ini memulai penjelajahan perdana mereka menuju Kutub Selatan. Pada tanggal 27 September, 5 kendaraan Kharkov Chanka lengkap dengan logistiknya meninggalkan stasiun Mirni dan menuju Kutub Selatan di arah barat. Dalam perjalanan konvoy, mereka singgah di stasiun Komsol Skaya dan Vostok, salah satu stasiun di Antartika milik Soviet. Stasiun Vostok adalah stasiun terakhir yang dijadikan persinggahan sebelum menuju tujuan akhir ke Kutub Selatan. Perjalanan sejauh 2.700 km dari stasiun Mirni, terutama pada 1.200 km terakhir dari stasiun Vostok menuju Kutub Selatan, adalah yang terberat. Badai salju besar, ceruk tersembunyi yang berbahaya, dan medan yang tidak diketahui bisa menjadi fatal bagi kendaraan yang membawa mereka jika tidak berhati-hati. Hal ini diceritakan oleh para anggota ekspedisi, yaitu Nikolai Grzynski dan Alexander Dralkin. Mereka menceritakan pengalamannya dalam Memoir Perjalanan Antartika. Lautan salju yang tak terbatas di depan kami, sementara di belakang terlihat dua jejak yang ditinggalkan oleh kendaraan penjelajah kami. Kendaraan ini dibuat untuk membawa kami ke tempat yang belum banyak dicapai oleh manusia. Kendaraan ini menghubungkan kami dengan teman-teman kami di stasiun Mirni, dan kami kini sedang dalam perjalanan menuju Kutub Selatan. Kami merasa sendirian. Kami terus-menerus melakukan kontak radio dengan stasiun Mirni dan Vostok, dan kami selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Pada tanggal 26 Desember 1959, ekspedisi Antartika Soviet berhasil mencapai titik Kutub Selatan. Setibanya di Kutub Selatan, mereka disambut oleh tim dari Amerika. Tim Amerika ini kebetulan memiliki stasiun yang berdekatan dengan Kutub Selatan, yaitu stasiun Amundsen-Skot. Seluruh perjalanan misi mereka memakan waktu selama 89 hari. Dan setelah 3 hari singgah di stasiun Amundsen-Skot milik Amerika, para ilmuwan Soviet ini kembali melakukan perjalanan pulang ke stasiun Mirni. Hampir selama 20 tahun, kendaraan penjelajah Kharkov-Chanka telah bertugas sebagai alat transportasi Soviet di Antartika, menjadi alat penghubung ke seluruh stasiun mereka di benua Antartika. Pada 1975, Kharkov-Chanka versi kedua dirancang dan dibuat dengan melibatkan para ilmuwan yang telah berhasil menjelajahi Antartika. Kharkov-Chanka terus digunakan oleh Rusia untuk ekspedisi Kutub, hingga akhirnya kini digantikan oleh Vityas DT-30P. untuk desain Kharkov-Chanka versi ketiga sempat muncul pada 1980-an. Sayangnya, tidak pernah terwujud. Karena pada akhir 1980, unit Soviet runtuh. terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.